Intro Berdasarkan pendataan BPPD Ngawi tahun 2021 lalu, ada 44 desa yang tersebar di 10 kecamatan yang terancam bencana kekeringan. 10 kecamatan tersebut meliputi kecamatan Beringin, Karangjati, Kasreman, Padas, Ngawi, Pitu, Kedunggalar, Karanganyar, Widodaren, dan Mantingan. Jumlah desa yang terancam bencana kekeringan tersebut diperkirakan berkurang mengingat beberapa desa yang mendapatkan bantuan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS, terus meningkat. Gepala pelaksana BPPD Ngawi Anang Heri Prabowo menjelaskan penurunan jumlah desa yang rawan kekeringan ini sekitar 15 hingga 20 persen. Meski begitu, pihaknya akan tetap melakukan pemantauan, sebab pihaknya harus melakukan pemetaan sejauh mana efektivitas PAMSIMAS dalam menghadapi bencana kekeringan. Maka dari itu, pihaknya meminta pemerintah desa maupun relawan potensi SAR untuk melaporkan jika ada desa yang terjadi kekeringan agar bisa ditindaklanjuti dengan bantuan dropping air. Untuk desa yang rawan kekeringan air itu sebanyak 44 desa dari 9 kecamatan. Jadi kita juga menginformasikan ke teman-teman kepala desa dan teman-teman relawan yang ada di desa, di wilayah kecamatan, bila mana ada desa yang merasa kekurangan air bersih untuk segera menghubungi BPPD agar kita bisa melaksanakan nilai lanjut ataupun eksklusi ke lapangan. Secara letak geografis dari 44 desa itu seperti apa, Pak? Kondisinya memang daerah-daerah yang agak tandus dan memang kekurangan air juga. Makanya kita juga menghimbau kepada teman-teman yang ada di desa untuk mengadakan ribuisasi lagi terkait dengan daerah-daerah pinggiran hutan. Mungkin sudah banyak, ada lahan-lahan yang kosong bisa kita tanami ataupun ribuisasi kembali. Terus bentuk koordinasi dengan pihak BPPD dan suplai air bersih nanti ke depan? Ini ke depannya kita tetap bersama-sama dengan teman-teman dari BPPD terkait dengan suplai air bersih untuk yang ada di desa. Yang kita akan tidak lanjutkan dengan koordinasi dengan teman-teman pihak BPPD. Tapi sejauh ini memang masih belum ada informasi atau laporan di sebelah desa yang mulai mengalami kekeringan atau kekurangan air bersih? Sampai saat ini kita belum ada laporan ataupun permintaan untuk pendistribusian air bersih dari desa-desa. Mudah-mudahan memang tidak ada untuk tahun ini karena di situ juga sudah ada teman-teman yang punya sekebanyakan ada program BAMSIMAS di desa-desa. Untuk kesediaan armada sendiri, Pak, ada berapa tangki nanti yang digunakan juga? Kalau keberadaan BPPD kita mempunyai dua armada tangki. Kemudian biasanya seperti yang sudah kita lakukan dengan teman-teman relawan yang mempunyai kendaraan tangki juga kita ajak koordinasi untuk kita bareng-bareng pendistribusian air. Untuk support anggaran dalam antisipasi bencana kekeringannya? Untuk tahun ini kita pengajuan terkait dengan kekeringan itu Rp70 juta. Dalam menghadapi kekeringan, pihak BPPD juga menyiagakan dua armada tangki air, juga bekerja sama dengan pemilik truk tangki air lainnya untuk dropping air. Termasuk alokasi anggaran Rp70 juta untuk antisipasi penanganan bencana kekeringan. Meski begitu hingga saat ini belum ada desa yang meminta bantuan dropping air bersih.